Intro Halo selamat pagi, kali ini kita akan beroleh lagaragi di kota baru Halo selamat pagi, kali ini kita akan olahraga lagi di kota baru Hanya kalau kemarin kan kita rutenya ke golf, sekarang kita cari rute baru di danau Danau, iya danau betul Iya bener kan, nah kemana rutenya kita lihat? Peta Hari ini kita parkir di Rokopita Niaga Ini Rokopita Niaga ini Depan RSCK Ya, seberang RSCK Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan Di sini sebetulnya ada tempat makan langganan kita, favorit kita ya Jadi kita sudah terbiasa parkir di sini Untuk lokasi tempatnya sih patokannya rumah sakit Rumah sakit Cahaya Kawaluyan Ini yang tadi kita sebutkan kita biasa makan di situ Dapur cemara Di situ menunya apa ya? Sundaan Sundaan, ayam, ayam goreng, ayam manis, ayam pedas Ayam cabai hijau Ya, ayam cabai hijau, tumis-tumis juga ada di sana Enak deh makan di sana Sekarang kita kan tujuannya ke Danau Kalau kemarin lurus jalannya ini belok kiri yang dari parkiran kita itu Parkiran mana? Parkirannya kemarin yang kita terakhir Yang bakar lemak lebaran itu loh Vlognya yang di atas sini nih Itu deket dari sana tinggal masuk aja Ikutin jalan itu deh Ini kemarin kalau kita parkirnya di Bandung Tempo dulu jembatan ini Kita lewati pakai mobil ya Tapi sekarang karena kita parkirnya sebelumnya Di yang tadi Maka kita jalan kaki di sini Ini IKEA nya Dari sini belok kiri ngikutin jalan lewat Damian School Terus nanti ke Bandung Tempo dulu Untuk masuk lewat apa ya? Paman Daka Paman Daka Ini di samping kita ini adalah Bumi Pancasona Ini adalah spot center Kemudian juga untuk acara acara wedding Ya pertemuan kayak gitu lah bisa digunakan di sini Dari Rokobandung Tempo dulu Dari Rokobandung Tempo dulu Kita lurus tadi melewati pos ya Ada jalan khusus kalau untuk pejalan kaki Dari sini nanti belok kiri 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 Itu apa sih? Apa? Apa? Iya Penyu ski Ski air Ski air Nanti buat Ada buat ski air Kemudian ada danau Yang masyarakat bisa lewat Kita bisa lewat kesana naik perahu Naik sampan Kalau sepedahan juga bisa Sepedahan yang dinaikin ke perahu itu Bayarnya 5 ribuan per orang Nyebrang nanti ke Batu Jajar Namanya Galanggang lah Ke Galanggang Nanti keluar nanti ujung-ujungnya di Pasar Batu Jajar Atau Kopassus Tukup per rumah kan? Yang larang tapa yang kayak gitu Tujuan kita nanti masuk kesana Disini juga tempat pemberhentian bis Damri Damri yang kota baru alun-alun Ini masuk kesini Kalau dulu sih sepeda bisa masuk Ya sekarang juga bisa mungkin dinaikin ya Kalau orang ngolong aja ke bawah ini Ayo gimana coba Cara masuknya Oh Nyampe nggak? Nggak Ngolong-ngolong aja lewat bawah ini Emang ini bisa kesini? Bisa Tadi orang juga ada yang sepeda kesana Yah perjuangan Kalau saya sih naik sini aja lah nyampe Gini-gini juga ini jalan ke arah penyu ski ini ski air Disini suka dipakai kalau dulu jaman pon ya Pon juga disini tempatnya Waktu pon di Jakarta sama Jawa Barat Ski nya disini salah satunya Dulu sempet awal-awal kesini jalannya masih Tanah gitu ya Tanah di Kasih batu-batu gitu lah Koral Sekarang lumayan udah dikasih Paping blok Lah itu mobil bisa Oh berarti dibuka dulu ya Jalan yang tadi Enggak cuma satu ini jalannya Ini di sebelah kanan kita udah kelihatan airnya Sebetulnya ini bukan danau ya Jadi Anak Bendungan Saguling ya Saguling jadi bendungan Saguling Waduk Saguling ya Sampai ke pinggir pinggirnya Sampai kesini airnya Kalau musim kemarau ini kering Suka dipakai bercet Iya Kalau musim kemarau dipakai ditanam itu Sekarang kalau musim hujan kayak begini Airnya Penuh lumayan lah Ini ada pos pemantauan disini baru Oh ini batas tanah PLTG PLT Saguling sampai kesini ya Berbatasan dengan Kota Baru Parahiangan Ini ada tulisannya Penyu Ski Air Lumayan Padahal baru dua kiloan ya Udah ngos-ngosan jalan Baru sampai sini Bisa makan sini Disini ada Menunya sini Nasi timbal Ikan Ikan kecil Ikan nila Di ujung sana juga ada Warung-warung kayak gini Tapi Kalau kita sih Lebih Dimilih disini ya Kok masih jalan lagi dari warung yang tadi Mungkin ada sekitar satu kilo kesana Melewati penyu Ski yang nanti di depan kita ya Kemudian sampai ke ujungnya itu sampai ke danau yang Pemandangannya lebih bagus dibanding disini Jadi kalau yang di warung disana itu Danau nya lebih kelihatan ya Kalau untuk lihat pemandangan disana Tapi kalau untuk makan sih Kayaknya kita lebih milih disini ya Masakannya lebih enak dulu sih Gak tau kalau sekarang Udah lama Udah Dua tahun mungkin ya Selama pandemi setahun kita kan gak kesini Sebelumnya Sebelumnya juga ya mungkin setahun lebih lah Tapi yang pasti Makanannya cukup murah ya Duh Coba nanti kita cek Ada ikan Ikan yang kecil itulah Ikan impun Ikan apa ya disini Kalau di luar namanya Baby fish lah Tapi Kalau baby fish disana kan ikan gurama yang kecil Kalau disini Ya ikan-ikan Ikan-ikan sungai Ikan-ikan danau itu Nila yang kecil-kecil Kriuk-kriuk Nah ini yang tadi Dari tadi kita bicarakan Tempat penyuski itu Pengcab PS Awi Kabupaten Bandung Barat Persatuan Seki Air dan Wakebolt Indonesia Oh ini berarti Tempatnya Masuknya lewat sini Kelihatan gak terurus ya Sayang banget Yuk kita masih jalan lagi Sekitar 500 meter lagi Lihat apa sih? Sekarang kita udah nyampe ke Ke bagian ujung Dulu sebelah kiri ini Warung yang ini Jualan sekarang Udah lama tutup Kayaknya ini rumputnya aja Mungkin selama pandemi Jarang orang yang kesini deh Sebelah kanan Sebelah kanan kayak yang Buat ski juga Kayaknya gitu Ada wall climbing Ya Itu ya warungnya Ya Yang dibawah mah iya Dari dulu Oh ini Kalau mau naik perahu Atau warung nasi abah Kesini Seki Air kesini Sama tempat parkir Kesini apakah yang tadi Enggak tau lah Ini buat jajan makan Nasi Kelapa Bala bala bisa disini Ya Kalau sepedahan tuh Ada tempat untuk gantung-gantung Sepedahnya Ini sebetulnya Ada yang memang Baru dari sana Nyebrang kesini Ada yang Cuma sampai sini Ada yang baru sampai sini Kemudian nyebrang Macem-macem Enak kan? Tempatnya Asik deh Asik Murah meriah Bahkan gratis Oh ini ada Musola Musolanya Kalau mau nyebrang Tinggal turun terus Kesini Harga naik perahu nyebrang 10 ribu Oh sekarang 10 ribu Dulu 5 ribu Kejembatan 15 ribu Kayaknya kejembatan Surapatin deh Kesana Eh kejembatan mana ya? Vila Perancis 30 ribu Kalau Jembatan Surapatin itu Vila Perancis dekat Ke Maroko 30 ribu Jalan-jalan Tanda tanya maksudnya Sesuai dengan Kesepakatan Misalkan mau jalan-jalan Sampai ke Saguling Kesana Itu bisa Ini tempat makannya enak Ini tempat makannya enak Itu kita lihat pelahu ini yang nyebrang dari sana kesini Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Lihat menunya! Nasi, ikan kecil, bala-bala, mendoan, tahu tempe, ayam, sama ikan, ikan nila goreng dadakan, kelapa juga ada. Sambal 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 Cukup? Aku juga mau yang lain, kan? Mau bala-bala, mendoan, ini! Ambil dulu, cuci tangan dulu. Bala-bala, sama tempe, mendoan, ini yang kita pesen, nasi, tempe, mendoan, bala-bala, ikan goreng, ikan goreng, ikan nila, gede banget ikannya. Kemudian ada lalap, ada sambal, apa ini? Jengkol! Cukup deh ini, ada ayam sebetulnya, ada ikan kecil juga, tahu ini juga habis apa enggak. Oke, selamat makan! Tadi kita sudah makan, terus kita jalan lagi, sekarang kita sebentar lagi sampai di parkiran. Ini warung makan yang saya bilang tadi pagi, ini udah bukan. Dapur Cemara. Berapa pun semuanya? 6,3. 6,3. Hari ini 6,3. Tapi, perasaannya capek ya? Karena rutenya baru, baru lagi ke sini. Atau ditambah mungkin kita kenyang ini ya? Bisa jadi. Ini kita oleh-oleh biasa, UC. UC. Dan apa ya? Kopito. Apa ini? Bukan yang itu, yang kacang itu apa? Ultra. Iya. Kacang hijau. Kacang hijau. Oke. Ya. Alhamdulillah. Udah nyampe. Nyalain dulu. Oke. Begitulah. Hari. Keberapa ya? Kita ini lagi apa? Olahraga lagi. Mudah-mudahan rutin minimal 1 minggu. 1 minggu kita jalan ya. Biar bugar. Biar imunnya tidak ngedrop. Lumayan. Lumayan. Lumayan ngos-ngosan segini juga. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax